Simpan informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa longsor kembali terjadi di jalur puncak Pas Celoto, Kabupaten Cianjur, Rabu Malam. Longsor terjadi di lokasi longsor 2 bulan lalu. Longsor akibat pergerakan tanah mengakibatkan tanah amblas sedalam 40 meter. Kendaraan dari arah puncak menuju Bogor, Jakarta dan arah sebaliknya untuk sementara ditutup. Inilah video amatir warga, detik-detik terjadinya longsor di Jalan Raya Puncak Pas di Kampung Segar Alam, Desa Celoto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu Malam. Longsor di lokasi perbaikan longsoran ini terjadi akibat pergerakan tanah dan mengakibatkan tanah amblas sedalam 40 meter dengan panjang 150 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat peristiwa ini terjadi, lalu lintas dari arah Cianjur menuju Bogor, Jakarta dan arah sebaliknya sedang sepi. Saat peristiwa ini terjadi, para pekerja juga sedang istirahat. Longsor tersebut mengakibatkan ada keretanan jalan. Tempatnya di perbatasan antara Bogor dan Cianjur yaitu di Puncak Pas, Puncak Pas Resort. Sama tempatnya TKP Longsor yang sebelumnya, cuman ini Longsor ini ada pergerakan tanah susuran informasi. Nanti para ahli juga, dan ini sekarang sedang melakukan. Longsor ini juga membuat arus lintas dari Cianjur menuju Bogor dan Jakarta dan arah sebaliknya, sementara ditutup untuk mengurangi getaran tanah di sekitar Longsor. Sedangkan roda empat, truk dan bus dialihkan melalui jalur alternatif Jonggo dan Sukabumi. Ristiawan, Bandung TV